Halo teman-teman, selamat datang kembali di Unbreakable Journey of Minecraft Survival Indonesia episode ke-113 Di episode terakhir kita udah bikin ini nih, apa namanya, menara paling tinggi yang ada di sini Enggak sih tinggian mob grinder sebenernya Pokoknya dia di kerajaan sini ini udah saya kasih lampu, terus dikasih tangga, leder maksudnya Terus ya gini-gini aja, cuma dikasih lampu biar terang, biar tidak ada monster yang masuk ke dalam Ntar kita yang bikin, dia yang nginep, nah gitu kan, berbahaya Nah ini udah dikasih kaca jendela biar gak ada nyamuknya Waduh matahari sudah mau tenggelam, ini cepet banget, salah nih harusnya tidur dulu baru opening ya Ya udah saya salah nih, oke Pokoknya kayak gitu dan yang akan kita lakukan sekarang adalah Oh iya ini dulu, apa namanya, si sawahnya itu kan harusnya ada di bawah windmillnya Atau si menara yang kita bikin ini Nah ini jadi sawahnya saya ratakan dengan tanah menggunakan bulldozer Tidak sih pakai, pakai shovel Cunin deh, pinggir-pinggirannya belum dikerjain lagi, harusnya dirapiin lagi, dikit lagi Ntar mungkin ya, jadi ini bagian pinggir-pinggir yang tidak jelas ini, yang muncul-muncul di samping ini Bakalan kita ratain juga, baru ntar, kayaknya nih ntar kita bikin bangunan lain gitu Jadi kita alifungsikan, yoi bikin barak atau bikin apa gitu ya Baru ntar sawahnya dibikin di bawah windmillnya gitu mungkin Terus yang akan kita lakukan di, apa namanya, episode kali ini adalah Ngapain gitu ya, kita mau bikin ini tuh teman-teman Seperti yang udah saya bilang di episode sebelum-sebelumnya kalau masalah ya Saya pernah bilang, ini apa namanya, mau bikin desa gitu di atas bukit sini Soalnya kosong banget, nah ini udah saya lumayan ratain Terus bikin ini, ini rencananya, waduh ini gelap lagi Rencananya buat rumah ini ya, kepala desanya Rumah Pak RT, ada disini yang paling gede gitu ya Kepala suku maksudnya gitu ya Tapi gara-gara sudah gelap nih kan, kita tidur dulu Karena begadang tidak baik untuk kesehatan, ya kan Bagaimana kita tidur, baru kerjain besok Itu apa lagi di atasnya? Oh ternyata ada creeper Ini, apa desanya belum jadi, udah ada pengunjungnya ini Waduh saya gak bawa Ini belum saya kumpulin bahannya, jadi sekalian kita kumpulin bahan ya Jadi, sekalian ngambilin bahannya Kadang-kadang kan ada yang suka bertanya Waduh bahannya kenapa tiba-tiba ada di dalam cas Padahal sebelum-sebelum episode sebelumnya Udah, maksudnya udah bikin tree farm Udah bikin macem-macem Ini juga ntar paling diperbaikin lagi Itu makanya Masa tidak digunakan? Ya dari situ Jadi sekarang kita ngumpulin bahan sekalian Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Mereka-mereka yang masih bertanya Dari mana bahannya? Waduh, lumayan nih makan durasi Ini, ini buat, ini apa namanya Ke bawah Saya kasih gitu aja biar lebih simpel Jadi sekarang kita langsung aja Ngumpulin bahan dulu nih ya Sekarang kita ngambilin kayu dulu Di bawah sini ada juga yang nanya Ini, apa namanya? Kenapa itu barang-barangnya semuanya 64? Waduh, itu namanya Ini teman-teman Nge-stack Gara-gara gak ada yang bertanya Itu nge-stack Jadi meskipun Apa namanya? Udah di Acak-acak gini misalnya nih Nih ya Ini kan di acak-acak nih Di acak-acak gimana ya Pokoknya dipisah-pisah gini deh pokoknya Saya juga bingung jadi nge-acak-acak Nge-acak-acak Wah, ngasel nih kan Waduh, bentukannya kemana-mana Nah, ini kalau misalnya kita Klik tahan shift Nah, begini Jadi langsung Ini kalau di MCPC ya Kalau gak tau, kalau di bedrock Bagaimana ceritanya Jadi langsung nge-stack gitu Mau bagaimana lagi? Langsung 64 gitu kan Oke, sekarang kita tinggal Ngambil si ini Apa namanya? Wall Jadi rencananya yang bakalan Saya bikin adalah Kita pake ini aja Light grey Sama grey mungkin ya Kita ambil lagi Bikit Jadi rencananya kita bikin adalah Apa sih rencananya kita bikin? Jadi Yang akan kita bikin Rencananya adalah Kayak rumah Tapi tenda gitu ya Bikin tenda apa bikin rumah nih? Tenda apa celele? Itu bakalan bikin rumah Tapi bentukannya tenda gitu Biar kayak ini Anak pramuka Yoi Biar bisa Ini berkemah gitu ya Biar desanya beda Ada desa ravin Ada desa Yang di depan ini Desa biasa gitu Terus Kita bikin desa tenda Yoi Mantep jiwa Kita ngambil ini dulu Baw Yoi Waduh nih Ada macam-macamnya Telor lagi Belum pindahin Ini males ntar mungkin ya Baru saya pindah-pindahin lagi Aduh Banyakan bareng-bareng yang Tidak jelas Ada disini Mungkin ntar baru diratain lagi Eh diratain Emang kan? Nah Terusnya dipindah-pindahin lagi Oke sekarang Saatnya kita kembali lagi Menuju Eh kayaknya kita ngambil ini dulu Ngambil batu dulu Ke stone factor Kayaknya itu juga udah abis Belum ini lagi Belum apa namanya Belum ngambil Aduh kenapa gak bisa terbang nih Aduh Belum ngambilin lagi stone-stonenya Juih Sekarang saatnya kita pergi Ke stone factor Jadi Buat apa ngambil stone ya? Buat ini mungkin Ntar kita bikin Stone brick gitu ya Pokoknya kita ambilin aja Barang-barang yang ada disini Nah gini Kita kumpulin Sekalian kumpulin bahan-bahan Pokoknya kita gunakan Bahan-bahan yang Tidak digunakan Recycle Nah juga sih Ini bukan recycle Nah ini kan belum diambilin nih Ini gak tau masih berfungsi Apa enggak ya? Ini udah full gini Ya udah biarin deh Pokoknya saya ngambilin ini dulu Yang disini udah abis Aduh Ini cias-cias yang ada di Pinggir-pinggiran yang gak jelas Udah saya ambilin Jadi kayaknya kita ini dulu ya Panen aja dulu ya Kita ini dulu deh Pickax dulu ya Oke nah ini kan sekarang Kita tinggal tahan Klik Tahan shift maksudnya Oke gitu Jadi rapi gitu kan Cuman waduh Kenapa itu 6464 Nah kalau 64128512 Itu namanya storage iphone Ada juga yang nanya Ada juga yang suka komen gini Perhatikan tangan Carol Diamond Di menit sekian Nah ini sih guys tau nih ya Itu namanya pick block nih Kalau misalnya ada barang di inventory Kita klik Tengah Nah ini dia barang dari inventory Pindah ke hotbar kita Gitu Ini namanya pick block ya Tahan ini Tahan apa namanya Scroll Buttonnya di tengah tuh Kalau gak ada di inventory Dia gak bakal muncul gitu kan Kadang-kadang kan Waduh perhatikan Kenapa tiba-tiba daunnya ada Waduh seakan-akan saya pake jean Atau apa gitu ya Aduh Ini maka kadang-kadang Nah ini ya Ini Kita ambilin aja dulu Jadi rencananya kita bangun dulu Rumah Pak RT Rumah Pak RT kita bangun Di apa namanya Di atas yang udah kita bikin itu Kita bikin ini dulu deh Apa nih crafting table Daripada ngambil lagi Sekalian aja disini Sip Ini Pokoknya kita bikin Tenda yang paling gede tuh Tendanya Pak RT gitu ya Kita bikin disini Gini aja Jarak tiga Gini Ini gak tau bentar Jadinya gede apa kecil ini ya Ini lima Sini Sini Oke Ini adalah rumah Pak RT Kita bikin Rumah ini Desa ini ya Desa tenda biru Gak-gak biru juga Warna kita pake grey ya Ini desa tenda kayak gini Ini soalnya saya liat ini Teman-teman Di Hermitcraft tuh ada yang namanya Youtuber juga Namanya si Falsimetri Nah itu dia pernah bikin Kayak gini desa Eh desa Gak tau Gak bukan desa sih Maksudnya ada kayak Tenda-tenda gitu Di tengah hutan Kayaknya keren Kalau dibikin desa gitu kan Nah itu Jadi kita coba Bikin semoga aja Jadinya ngawur Kayaknya sih ngawur Kayak gini Baru ini kita tutupin aja Yang Kayu-kayu yang ada di Bagian atasnya gitu Kayaknya kita bikin Agak naik gitu Kayak kepala naga Yuh Kepala naga Enggak maksudnya kayak Apa sih Kayak orang bikin Perahu Viking gitu Kayak medieval Medieval gitu Yoi Biar ada kepalanya aja gitu kan Sip Kayaknya udah oke Baru Eh belum deh Gini depan belum Depan belum dikerjain Baru bikin rumah Pak RT-nya ceritanya Kepala desanya Ini baru kita tutupin Samping-sampingnya Pake ini Ini kita Ini aja Ngawur-ngawuran aja Yoi Kayak Minecrafter-Minecrafter Pro gitu kan Bikinnya Ngasal Semakin ngasal Semakin kreatif Semakin ngasal Semakin ngawur Nah ini Pokoknya Kita bikin Pokoknya ngasal aja Ditempelin Saya nyampurin si grey Sama ini aja Sama light grey Biar nyambung warnanya Kalau grey sama merah Atau sama apa Ntar jadinya Makin-makin warnanya Malah Pusing Ntar kan Dia punya rumah Pusing Waduh warna apa nih Aduh Dia diaksian Makanya kita bikin kayak gini aja Ini paling ntar ditambah-tambahin Kayak gini aja Jadi Kayak Agak ngasal-ngasal gitu Yoi Ceritanya Ini kayak Minecrafter Pro Ini Minecrafter noob Berusaha Untuk menjadi Lebih noob Maksudnya Agak pro dikit aja Gitu Oke Inilah dia tampilan Akhir dari Kue ulang tahun Kayak Ini rumah tumpeng Ini ya Yoi Jadi ini ceritanya Ini apa namanya Kemah gitu ya Yoi Sip Buat perkemahan Desa Kemah Gitu Jadi kita punya Desa biasa Desa Kemah Desa Rafin Ntar kita bikin lagi Ntar Desa bawah laut Ini punya banyak deh Ini kita ancurin aja Jadi ntar Dasarnya ini Paling Dikasih rumput Sama dikasih Apa gitu ya Kita ancurin dulu Pinggirannya Jadi ini agak Masuk ke dalam gitu Maksudnya Jadi dasarnya nih Si cobblestone Ntar kita gantiin gitu Mungkin ya Gini Kita ancurin Sip Sekarang saatnya Kita ngambilin Rumputnya Waduh Saya belum Oh disini ada Di apa namanya Ini Taduh dulu Chest yang depan ini Buat kas kita Ngancurin rumput Kalau gak salah ada Stoknya Kalau gak ada Kita nyari lagi Aduh Mana nih Disini Kalau masalah Oke Masih lumayan banyak Tuh kan Belum pada dipindahin Bentar deh Mungkin deh Bisa kita pindahin Sip Kayaknya kita ngambilin ini juga deh Ngambilin roket dulu Gara-gara roket Sudah habis Daripada kita gak bisa terbang Terbang lagi Kita lihat dulu Dari atas Bagaimana penampakan Si rumah Kepala desa Kepala desa Yoi kepala desa Ini sebenernya kerajaan Atau apa ini ya Wah lumayan juga Bener-bener kayak tumpeng Dari atas ya Aduh Gak apa-apa Itu Jadi sekarang Oke kita ngambilin dulu Gunpowder dari Waduh Waduh Ini nyala Waduh Sudah lupa matiin Aduh Matiin dulu nih Pantesan Aduh Nah Udah kan Sip lah Dari tadi Ternyata Ditinggalin Kita ambilin dulu Gunpowder Baru kita tinggal Ngambil kertas Di ini Sugar can Baru abis itu Nah ini sebenernya Ini launcher gak berguna Saya dulu kiranya Gak bisa Terbang itu Mesti diginiin Aduh Nabrok lagi Sekarang kita tinggal Masangin aja Ini si Dirt Abis itu Dipasangin sama Grass diantaranya Bahwa kita kayak Underground Yuk Apa yang udah kita pelajari Eh di Apa namanya Series Underground Jadi biar si Grass nya itu Nyebar ke dirt nya Gitu Kita pasangin dulu Biar dia menyebar Ke segala arah Ini kita tambahin lagi Sip Gak usah semuanya pake grass Ntar Soalnya di depan juga Kita mengganti grass Terus ntar kita bikin rumah Ininya Rumah penduduknya Masa rumahnya cuma satu PRT doang Oke sekarang kita tinggal Nambahin ininya Apa namanya Oh iya disini ada Ini teman teman Disini saya menemukan Satu Ini Kolam renang Di bawah Tanah Lumayan ntar Buat buka gitu ya Sejamnya paling 15 ribu Gitu Kolam renang Dan disini Jalan nya ntar Rencan ini panjangin Terus disini ada kayak Gak tau gitu ke bawah Pokoknya ke samping Nah disini nih keren nih Disini ada ruangan yang Tidak jelas apa Disini juga ada ruangan Nah disini ntar rencananya Mungkin kita bikin tempat rahasia gitu Jadi buat masuk ke dalam Nah disini Paling ntar kita bikin desa lagi Kita kayaknya Ini Pembuat desa gitu ya Di bawah Ini persis di bawah jembatan Yang menuju ke Ice Factory ya Gitu Yuk yang lain pada Main Sky Factory Kita bikin desa Di bawah Ice Factory Yuk Gak ada hubungannya Gitu pokoknya Oke Ini pokoknya kayak gini Jadi kayak kita hancurin lagi Jadi dia kayak naik gitu aja ya Mungkin ya Jadi kita hancurin Ini kan Maksudnya dia ke bawah Cuman ini dia ada di atas gitu Ini Jadi kita Kita bikin tangganya Jadi naik gitu Gak turun Misalnya salah nih Gini Sip Gini aja udah Yang ini Ya udah biarin gitu deh Ini baru kita rapiin dikit Rapiin dikit aja Pokoknya biar keliatan Dia agak rapi Kayak abis pulang dari Oke Sekarang saatnya Kita tinggal bikin Rumah Yang kecilnya ya Jadi tinggal kita tutupin Pokoknya sama Cuman ini lebih mini Mini Cooper Yuk Ini pokoknya Kita bikin Lebih kecil Sama cuman dia Konsepnya lebih kecil aja Si tendanya Biar ada warganya Masa PRTnya tinggal sendirian gitu Ntar ditanya orang Waduh Bapak RT sini Iya saya RT sini Kok sendiri Ya iya warganya Cuman saya Asyik juga Ya makanya gini Kita bikinin rumah buat warganya Ceritanya Siapa juga yang bisa tinggal disini Kayaknya udah oke Sip Gini lah pokoknya ya Pokoknya semakin ngawur Semakin kreatif gitu kan Kalo yang pro-pro gitu kan Bikin itu kan agak-agak Waduh Ini salah Tapi gak gini juga Gini lah Oke Ini tambahin lagi dikit Sip Baru ntar kita tambahin Udah daunan Biar kayak di alam gitu kan Kita pokoknya bikin Ini desa perkemahan Yang bisa disewakan Untuk Peramuka-peramuka Yang ingin Camping Nah disini Kita hancurin aja dulu Buat bikin dasarnya Ini kita bikin Dia agak masuk ke dalam ya Sip Udah jadi dua Ini rumahnya Baru dua aja Paling ntar kita bikin lagi Tambahin satu lagi Atau berapa lagi Itu di bawah Sip Pokoknya kayak gini Rumah yang sangat aneh Bikin apa Sebenernya ini Di bawah ntar juga paling kita bikin Tempat apa gitu loh pokoknya Ini kita ini dulu Shovelin dulu Pokoknya biar dia kayak Ini jalan desa gitu ya Biar ada coraknya aja Si dasar Ini ya dasar rumahnya Sip Kayak gini aja udah simple Simple aja kita gak usah bikin yang aneh-aneh Padahal ini udah aneh Jelas Apa aja gue Biar ada variasinya desanya Ini jadi agak ke bawah Ntar tinggal kita tungguin dulu Dia tumbuh Dan yang disini Langsung menuju ke bawah Langsung berenang Enggak itu bolong Paling ntar itu tambah dulu ya Ini di bawah ntar Kita bikin kayak taman gitu mungkin ya Goa Cuman kayak Kayak ada tamannya gitu Ini kita tutup aja dulu Yoi Sip Sekarang kita tinggal bikin ininya aja Si goanya ini Waduh ini saya gak ngerti sebenernya Bagaimana cari bikin goa yang bagus gitu Kayaknya kita bikin kayak bikin tembok aja deh Biar agak ngabur dikit Cuman ada coraknya aja gitu ya Yoi Inilah dia Ini adalah aliran seni abstrak sekali Pokoknya kita Gak salah aja bareng-bareng Kita punya ini Kita tempelin gitu ya Tempelin macem-macem Disini pokoknya ada Pake lifts Pake cobblestone Terus pake Kayu Terus pake ini Cobblestone wall Gini pokoknya Pokoknya kita pasangin semuanya Nyampur kayak garu-gadu Pokoknya Nah kayak gini kan Biar keliatannya Agak Beda aja ada coraknya Tapi aneh ya Betul kan ya Apa coba ini Ini maksudnya buat bikin yang di bawahnya aja nih Gara-gara ketemu Ini sih ketemu danau nih Danau Di bawah ini Maksudnya Di bawah desanya Aduh Siapa tau buat mancing Aduh buat mandi gitu warganya ya Oke sekarang saatnya Kita nambahin di Tempok-tempokan yang ada di dalam ya Kita tambahin aja semuanya Wah kita bikin bentukannya sama Cuman ya Ada yang masuk Ada yang keluar gitu ya Yoi ada yang masuk Ada yang keluar Maksudnya ini ya Ada Apa sih namanya Kayak kontur gitu loh Jadi ada Dia lebih Lebih 3D gitu keliatannya Yoi padahal Apaan Lebih 3D apa coba Sebenernya sama aja gini Ini biar ada ininya aja Biar ada hiasannya dikit gitu Di dalam si goanya nih Salahan emang nih Kenapa ya Ada danau Coba di bawah sini ya Ada goa Ada goa Ada danau di dalam goa Waduh Makin-makin Sip Kayak gini Ntar pokoknya Kalau masuk Kita pake tiket ya Biar dapet Biar dapet pemasukannya Jangan lupa ntar Bikin parkir Untuk bis-bis Yang mau wisata kesini Bener-bener kayak Desa kemah Buat pramuka emang Tapi ada goanya di bawah Waduh ini Kurang masuk Waduh jelek banget Kayaknya kita bikin ini aja deh Agak Gini aja udah Tambahin gini Sip Udah lah kayak gini nih Pokoknya ngawur-ngawuran Kita fullin dulu Nah di tengah danau nya Kita bikin Kayak ada batuannya lagi gitu Jadi dia Ceritanya Kalau yang dari atas itu kan Stalacted ya Nah kalau dari bawah ini Stalacted Yoi Kita bikin disini Kayak goa-goa Yang ada di Indonesia Yoi Kita sangat Cintailah Wisata Daerah kalian Yoi Gini baru kita pasang Gini Kita bikin agak nyambung Yang ini juga Pokoknya kita bikin Sengawur mungkin Biar kreatif gitu kan Soalnya bentukannya kan Gak mungkin rapi ya Kalau di goa-goa gitu kan Bentukannya makin lama Makin ngawur Di goa gini Biasanya yang Datangin si Lara Croft Oke Sekarang Ini Berjadi kayak gini aja Dulu ntar baru ntar Diperbaikin lagi Mungkin dikit-dikit ya Pokoknya gambarnya Kayak gini aja Kita kasih beberapa daun Ini atasnya Kenapa dibikin rata gini Soalnya di atasnya Langsung menuju rumah orang Kalau kita hancurin lagi Sian yang menyeru rumah di atas Emosi ntar dia Lapor ke Pak RT Ntar kita dimarahin lagi Gini aja pokoknya Baru kita pasangin ini ya Apa namanya Di bawah sini Kita tambahin dirt Sama rumput gitu mungkin Biar dia nyebar Biar asri Oke sekarang saatnya kita terbang kembali Menuju ke desa ini Desa 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 Pramuka Desa apa namanya Desa Tenda gitu ya Nah ini udah saya sebarin Ini sebarin Maksudnya udah dipasangin Ntar kita tunggu aja Biar si grassnya nyebar gitu ya Nyebar ke tanah Ntar ntar temboknya mungkin Diapain lagi gitu Pokoknya kayak gitu aja dulu Sekarang kita pasangin Jembatan Eh bukan jembatan sih Kayak apa sih ini Eskalator Eskalator tapi gak jalan Tangga lah pokoknya Tangganya kita pasangin gini Untuk safety Pokoknya kita harus Mementingkan keselamatan Keselamatan adalah Hal yang utama Safety first Kita bikin makanya ini Dikasih pager gitu ya Biar bisa Aduh Mana lu caranya nih Gini Jadi kita kasih ini dulu Kita kasih lock Baru diatasnya kita kasih fence gitu Biar gak jatoh gitu Siapa tau lagi lari-lari Jatoh kan Kesian ntar Ya kayak begini maksudnya Aduh Kayak gitu Makanya kita pasangin dulu ya Biar ngepas gitu ya Biar aman Sekarang Kita tinggal pasangin ini aja Diatasnya Dikasih fence gitu ya Fence standar aja gini lah Sebenernya Standar banget ya Gini aja pokoknya Saya juga bingung Dikasih apa lagi Yang penting biar aman aja dikit Sip Waduh nih yang pojokannya Kita harus pake bark ya Jadi lock dibikin empat gini Ini pake bark Bark of the moon Biar dia gak ada bekas potongannya gitu kan Ini sip Baru dipasangin ini Biar aman aja Biar gak jatoh gitu kan Siapa tau nanti kan lagi lari-lari Jatoh Waduh siang Itu terus Ini udah Ini kayaknya Kita iniin aja dulu Acak-acak dulu Yoi Acak-acak Biar ada coraknya Ini udah nyebar soalnya Sip Inilah dia Tangga eskalator Menuju ke desanya Ini kita Acak-acak juga ya Ini juga Acak-acak Oke Biar keliatannya Ini Kayak Kayak yang pro gitu Inilah noob berusaha Jadi pro Dikit aja Gak usah banyak-banyak Gini Sip Yoi Sip Nah gini kan Biar ada coraknya dikit Gitu kan Yoi Sip lah ya Kayak gini ya Turun asik Menuju ke bawah Langsung Ini pake tangga Biar Apa Olahraga dikit Gitu kan Kita pake ini mulu Soalnya pake Elevator terus Nah sekalian pake tangga Sip Ini soalnya Buat berkemah Baru ntar Di pinggirannya Saya juga bingung Nibu dikasih apa Ini juga Ini udah gini Pokoknya Ini tapi kayaknya Aneh Ini kayaknya kita bikinin dulu deh Pinggirannya kita tambahin gini aja Tapi aneh ya Dipanjangin gitu ya Panjangin pake Fans gini Makin aneh Kayaknya Bawahnya mesti diganti pake Ini aja Stone brick ya mungkin ya Pake stone brick Waduh Kayaknya saya gak bawa nih Berarti kita bikin dulu stone brick Kayaknya pake stone brick aja Biar agak kokoh dikit aja gitu Terus Baru atasnya Kita bikin apa gitu kan Si stone brick Mana lagi Nah ini juga Baru kita pasang Disini si Fans gate nya Baru kita kasih stone brick Disampingnya Gini Nah biar keliatan agak rapih Baru Di bagian belakangnya juga Yang ini juga kita pasangin Oke Tapi kayaknya Masih kurang ya Apa kita ganti aja Pake Ini Cobblestone wall ya Jadi dia kayak ada Gradasi Yo i gradasi Maksudnya kayak Ada perpindahan gitu kan Dari stone brick Ke batu Baru ke kayu gitu kan Kita bikin dulu si Cobblestone wall Sip Jadi buat di bawah Buat di dasar Fans yang Nyangkut ini Nyangkut Maksudnya si tiangnya ini loh Nah dikasih aja gini Nah gini kan Nyoi Gaudah gini aja ya Ini rumahnya pake ini aja Soalnya Biar gak Gak usah ada pintunya gitu Gini kan Dia berkemah gitu kan Sip Lucu ntar Tenda ada pintunya Gini sip Bantar saya tambahin lagi Beberapa rumah Mungkin kayaknya Kita sudahin dulu Sampai disini Yoi bantar ditambahin lagi Waduh Kayaknya gak ada jalan Buat ke ininya ya Kayaknya ini ke ancurinnya nih Buat ke kolamnya ini Sip Nah ntar gak ada yang mengunjungi Oke guys sampai sini aja dulu Untuk episode kali ini Teman-teman Terima kasih Jangan lupa untuk like Share Dan juga komen Sampai jumpa Di episode selanjut Sampai jumpa Bye